Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng perol hudiana ya kali ini saya mau bongkar klep pembuangan pada mesin cuci LG keluhannya kita tes terus kita berbagi tips biar tidak tes lagi dengan syarat tidak sobek pada klep pembuangan itu sendiri sebelum kita akalin seperti biasa ini kita bersihin dulu kotorannya karena ini kotoran pengaruh banget karena kalau udah lama kan jadi kaku karetnya kita bersihin dulu oke udah kita bersihin ya posisi klepnya nah ini tinggal kita buka ya ini tanpa ganti baru ya tanpa ganti baru dengan catatan tadi ya jangan sobek jangan sobek ya kita buka dulu aduh ini nah udah terbuka ya kita lap kering dulu biar benar-benar kering ya pakai apa kita normalin karet klepnya ya itu dengan oli ya oli bekas caranya nah kita kasih oli dulu ya kasih oli dulu karena kalau udah lama gak dibersihin ya biasanya karet kaku ya kaku terus kita tarik-tarik ya biar melar lagi karena biasanya yang bocor itu kan posisi kalau lagi dibuang ya klep begini terus kalau kita balikin lagi karena kan gak 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 normal ya balik laginya gak pul seperti aslinya ya makanya air bisa netes ya nah solusinya pakai oli ya pakai oli bekas sambil kita tarik-tarik ya biar melar lagi dengan catatan ya jangan catatan ini jangan sobek ya ini jadi sebelum kita kasih oli ya kita tiup dulu disininya ya kalau gak ada angin berarti kan rapat ya kita pakai oli bekas ya kita kasih juga dalamnya ya sambil kita tarik-tarik ya biar melar nih ini tips ganti kop karet yang udah kaku ya jadi efek dari karet kaku itu bocor ya netes terus karena mungkin faktor lama ya lama gak dibersihin kadang-kadang kotoran sampai keras ya disini itu ngaruh ngaruh banget ya ke klep nah setelah kita tarik-tarik ya agak lama ya ya bangsa 10 menitan lah kita tarik-tarik biar melar lagi ya maksudnya terus kasih lagi ya biar bener-bener melar ya melar seperti aslinya kita tarik-tarik ya nah setelah ini kita pasang lagi ya pasang lagi ininya batangnya nah oke masuk terus kita masukin per lagi ya nah seperti ini ya tinggal kita masukin ya udah licin ya licin apa semangat ngolik gak bisa pencet kita puluh tangannya ya tinggal kita pasang lagi ya iya salah ya mestinya dipasang dulu ya oke buat temen-temen udah terpasang klepnya ya itu biasanya cara saya ya yang biasa saya pakai ya kalau keluhannya klep bocor terus ya dengan catatan tadi klep gak bocor ya gak sobek maksudnya gitu ya pada spiralnya ya itu biasanya normal kembali ya jadi karena pengaruh ya pengaruh kotoran mungkin karena saking lama itu jadi kaku ke karet ya kaku nah setelah dibersihin terus kita tadi ya pakai oli sambil ditarik-tarik ya itu jadi lentur lagi ya karetnya dan biasanya normal ya selama ini cara itu saya pakai ternyata jauh ya ampuh oke mudah-mudahan bermanfaat ya buat temen-temen semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh